Heho Pop Gengs! Oke, September ceria udah mau habis nih. Gimana dengan Oktober mendatang? Hmm, gak usah dulu bicara tentang yang belum tiba ya. Kini, rengkuh dulu yang ada hari ini. Semoga sehat dan bahagia. Tapi untuk urusan Trend of the Week, kita masih merangkum hal-hal yang telah lewat dalam seminggu belakangan. Namun masih hangat untuk kita gosipkan bersama hari ini. Mari kita mulai dari video-video viral nan kocak yang datang dari beranda sosialmu. Nah, kamu tahu gimana rasanya terjepit di antara dua hal, tapi gak tahu harus berbuat apa? Nah, seperti bocah inilah keadaannya. Di sebuah acara perdikahan, pas acara sungkeman, ada bocah yang berada di dekat pengantin dan orang tua yang berpelukan. Tapi tanpa sengaja lengan si ibu ini menggenjat wajah si bocah. Tapi yang gak tahu harus berbuat apa, jadi pasrah aja diem begitu. Terlihat wajahnya begitu lucu. Menanggung semua itu sendirian. Di tempat pengantin yang lainnya, ada juga nih anak perempuan. Masih mengenakan seragam sekolah. Ia merias wajah pengantin ini dengan sangat lihai. Hasilnya gua main-main. Karyanya itu bisa dilihat di Instagramnya juga. Bernama Uci, gadis ini bersekolah dan nyambi jadi MUA. Pagi hari buta akan merias pengantin sebelum bersekolah daring. Mencari duit bisa dilakukan sama siapa aja sih emang, asal niat, ya gak sih? Apalagi kalau udah modal cantik menurut banyak orang, Indonesian good looking. Pasti cepet viral. Apalagi di perkembangan media sosial seperti sekarang. Contohnya, penjual Popeyes ini nih, yang direkam oleh pelanggan, tengah membuatkan kopi. Dengan sunyum yang manis, masih lincah melayani tamu. Jomlo, jangan berharap. Bisa jadi itu warung usaha berdua sama suaminya. Tapi kelakuan rombongan pemuda ini lebih seru lagi. Makanya viral. Beramai-ramai makan di KFC. Tapi ya, mungkin hafal porsi nasi KFC emang kurang bagi mereka ya. Makanya dibawalah sepanci nasi dari rumah. Dibagi-bagilah di dalam restoran. Porsinya lebih dari cukup tuh. Hah, kelakuan warganet kita emang gak ada habisnya. Kalau ini, ada dua pria yang ketemu di Omet TV. Tanpa diduga-duga, eh, mereka berwajah mirip. Dan terjadilah kelucuan. Teman-teman yang ada di belakang salah satunya, hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan mereka, sedikit berkata, selebihnya menggunakan bahasa tubuh. Yang semakin terlihat menggelikan. Apa ya yang ada di pikirannya? Asa cilu mukaku? Tapi manusia mah, kalau sama spesies lain itu gak ada lucu-lucunya. Bisa dilihat dari harimau di salah satu kebun binatang yang ada di medan ini. Tampak sedang makan rumput, dengan tubuh yang sangat ceking. Udah sosokan mengkandangkannya, mengambil mereka dari rumah mereka sendiri di alam liar. Tapi gak diurus. Dan baru-baru ini tanggal 21 September lalu, di Jogja, tepatnya di pinggiran pantai Trisik, dan gelagah kulontrogo, terlihat penampakan ikan teri, seperti sedang terbang beramai-ramai. Para nelayan senang dong, mengambil banyak kesempatan dengan menangkapnya banyak-banyak. Ada yang mengatakan, itu karena adanya perubahan suhu air laut pada musim pancaroba. Atau sedang dikejar predator saat sedang migrasi. Atau mungkin terdorong oleh gelombang hingga ke darat. Nah, di dunia hiburan yang sedang hangat-hangat nih adalah... kabar ikis yang akan segera menikah. Perjalanan menuju pernikahannya dengan tengkurian tersebut dipublish di channel Youtubenya. Seperti lamaran dan proses bertemu dengan keluarga si pria. Indosiar dan MNC TV official pun ikut menayangkan. Wah, selamat ya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia dan sehat terus. Pasti bakal seheboh pasangan Leslar saat pernikahannya kemarin nih. Bahkan masih heboh sampai sekarang loh mereka ini. Karena dikabarkan mereka ini menikah siri lebih dulu sebelum menikah resmi secara agama. Hal itu terungkap setelah kabar kehamilan Lesti mencuat ke permukaan. Melansir Viva, pernikahan siri mereka sempat tidak direstui oleh orang tua. Padahal nikah siri itu dilakukan katanya ya untuk menjaga martabat Lesti. Dengan prosesi yang sederhana dan mahar hanya 1,5 juta rupiah. Yaudah lah ya, gak ada yang perlu diributkan. Mereka juga udah bahagia ya. Yang membanggakan nih adalah penyanyi asal Indonesia. Dipercaya untuk mengisi album soundtrack film populer dunia. Berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Reeds, Brian, Nicky, dan Warren Hu akan berkolaborasi mengisi soundtrack film Marvel tersebut loh. Keterlibatan mereka dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di album dipaparkan secara virtual. Dan telah rilis beberapa minggu lalu. Terus yang membanggakan lainnya nih, Pop Gengs. Setelah sebelumnya telah banyak wajah seleb Indonesia terpampang di Times Square New York, kini mau diayun dia masuk dalam daftar terbaru. Diungkapkan lewat akun Instagramnya. Ia mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai salah satu perempuan Indonesia untuk menyuarakan isu-isu perempuan di dunia. Wow, ikut bangga deh aku. Sedangkan di dunia olahraga, para fans MU mungkin sedikit kecewa nih dengan kekalahan setan merah di Karabau Cup setelah dikalahkan oleh West Ham. Meski gak setinggi level Premier League, turun dengan lapis keduanya, tapi tetep aja kekalahan ini adalah sebuah kekecewaan. Sampai tagar hashtag ole out trending kembali di Twitter. Hmm, Arsenal aja yang gak sesedih itu kok udah pasrah. Tapi bukan hanya pelatih MU yang jadi sasaran supporter nih. Pochettino juga sempat diminta supporter PSG untuk out setelah beberapa kali permainan squad yang diperkuat Messi ini tampak mengecewakan. Tidak bisa membuat Messi mengeluarkan kekuatannya, salah satu alasan tersiar, kabar nih, ia akan digantikan. Nama Siden Siden pun menjadi nama pertama yang tersebut sebagai penggantinya di kemudian hari. Ya gitu emang, squad gak bermain cantik, pelatih akan jadi sasaran kemarahan. Itu juga yang terjadi dengan Koeman. Pelatih Barca ini siap-siap tergantikan setelah tak mampu membawa dekatalan sebangkit dari keterpurukan. Tapi dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa klub mendukungnya untuk melewati proses bersama-sama, membuat Barca kembali menjadi raksasa Eropa. Namun setelah membacakan pernyataan, ia langsung walk out tidak ingin menerima pertanyaan dari para wartawan. Baik, jika di Eropa para pelatih sedang cemas-cemasnya dengan kondisi squad masing-masing dan nasibnya yang semakin terancam, di Indonesia, kita masih dipertontonkan drama di luar lapangan. Liga 2 yang bergulir menampilkan laga perdana antara Persis Solo melawan TSG Pati. Untuk hal ini yang heboh adalah pernyataan wali kota Solo, Gibran Raka Buming, yang mewaspadai semua klub-klub Liga 2 yang dianggapnya nggak sepeleh. Terutama klub Atah Halilintar yang menguasai Kung Fu. Warga net pecinta bola tahu banget itu berhubungan dengan aksi kekerasan di lapangan yang dilakukan oleh salah satu pemain PSG Pati saat bertanding beberapa hari lalu. Nggak terima pengikut AHPS Pati pun melancarkan serangan virtual kepada Gibran. Bahkan chairman sendiri membalas sindiran itu via Instagramnya, dengan menawarkan akan menggantikan logo kuda dengan panda biar jadi Kung Fu Panda. Tidak lama Gibran membalasnya saat melakukan wawancara, bahwa ia saja bingung dengan berulang kalinya PSG Pati merubah nama. Namun para supporter lain sih lebih fokus pada hal-hal yang lebih urgent, seperti makna ultras yang disepelekan atau direduksi oleh akun ultras AHPS Pati. Klub baru seumur Jagung udah punya ultras. Nggak pernah neribun dan mencantumkan ofisial di akun Instagramnya. Tidak pusing dengan sindiran-sindiran Solo dan Pati, supporter lain ikut menyoroti tunggakan gaji Persi Solo, yang juga dialami oleh Kalteng Putra, Persijab Jepara, PSPS Riau, dan Persekat Tegal. Meninggalkan drama balbalan di ranah sosial politik, dramanya juga nggak ada habis-habisnya nih. Sekarang ada kerajaan baru lagi yang muncul di Indonesia, yakni Kerajaan Angling Dharma di Kampung Salangari, RT02-RW01, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandegelang. Mengutip Tempo, kerajaan tersebut dipimpin oleh Iskandar Jamaluddin Firdaus, pria paruh baya asal Pandegelang, Banten, yang mengklaim dirinya merupakan keturunan berbagai kerajaan dan kesultanan di tanah air. Menurut sejarawan, kerajaan tersebut tidak ada dalam sejarah. Hal ini adalah hasil dari kefrustasian masyarakat, atas ketidakjelasan akan kondisi sekarang. Wah! Sementara masyarakat merasakan adanya ketidakpastian, para petinggi malah pasti-pasti aja tuh menyebut angka yang fantastis saat menyebut duit. Mengutip CNN, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengusulkan tambahan anggaran kementeriannya sebesar 1,92 triliun rupiah, dengan alasan mendukung gelaran pemilu 2024. Menurutnya, usulan penambahan anggaran sebesar itu meliputi dua program, yakni dukungan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu, dan pemilihan kepala daerah atau pilkadeh serentak di tahun 2024, serta bantuan keuangan atau dana partai politik atau parpol, pengadaan belangkoh KTP elektronik, hingga penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP merilis logo baru, berubah tiga kali, dan udah gak ada gambar ikannya. Warga net pun segera mengomentari, dianggap hasil dari modif Google Image tidak merepresentasikan KKP dan lebih bagus logo yang terdahulu. Dan lagi-lagi Luhut, mengutip CNN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marfes, Luhut Bin Sarpanjaitan, resmi melaporkan aktivis Haris Azhar terkait dugaan fitnah penyebaran berita bohong Polda Metro Jaya pada hari Rabu lalu. Hal ini terkait dengan video Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, General Bin juga ada, pada kanal YouTube Haris. Nah, dalam video, Luhut disebut bermain dalam bisnis tambang di Papua. Mengutip Tempo, Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE mengecam tindakan Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fathia Mauli Dianti. Dianggap ini adalah ancaman terhadap demokrasi. Nah, meski begitu, Papua masih saja terus bergulat dengan masalah lingkungan akibat pertambangan. Bahkan, Coldplay aja ngeh. Mungkin itulah yang menjadi alasan band asal Inggris ini mengajak Pak Jokowi lewat Twitter untuk bergabung dalam Koalisi Advokasi untuk Krisis Iklim di Indonesia pada acara Global Citizen Live. Acara global selama 24 jam yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2021 bertujuan untuk menyatukan dunia mempertahankan planet bumi dan melawan kemiskinan. Meski nggak tahu apa efek langsungnya pada alam, tapi tentu aja ini membanggakan bagi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.